Intro mohon di subscribe guys jangan lupa loncengnya bro kenapa aku udah ranking tapi view aku masih sikit hai assalamualaikum dan salam sejahtera ketemu lagi dalam video saya video yang terbaru dia cuma nak share je apa yang video korang ada yang dah rank tapi view nya tak ada kadang-kadang suam suam kuku ok sebenarnya macam ni apa sebenarnya channel yang korang buat ok channel tu sebenarnya mainkan peranan penting jugalah untuk menentukan berapa tahap ranking dan anda punya apa view tu ok senang cakap niche lah apa niche anda sebenarnya ok macam saya nak kata saya punya video ok sebab video sendiri saya nak rank pun lambat sebab saya punya niche ni mungkin tak ramai lah orang yang cari mungkin lah saya tak tahu tapi sebab ni sangat sebab saya buat atas sebab saya minat ok 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 apa niche korang ok anda korang nak kalau korang tengok dekat sini apa yang kat video-video lama saya ni pun tak adalah yang rank ada rank tapi video pun tak ada orang tengok sebab banyak video-video tutorial kan sebab ni untuk adalah saya punya jualan ok ok sebagai contoh saya ada buat satu panduan chatbot ok panduan chatbot ni kalau kita tengok ni banyak lah video panduan tapi yang saya set saya pun tak ingat yang mana satu panduan chatbot ok tak kisahlah ok tapi saya cari keyword panduan chatbot ok saya try buat carian keyword panduan chatbot ni saya remove sebab saya dah cari ok memang ada suggest tapi carian dia mungkin masih low ok dekat google search pun kosong volume dia yang video ni memang saya boleh jamin lah memang senang rank sekejap je terus rank ni memang saya tak dapat bit dia lah sebab video-video dia pun banyak yang dia share dekat facebook lepas tu lagi banyak lah dia punya engagement ni video baru dah tak pasti banyak like ok saya punya baru berapa je saya tak share pun ok lagi satu macam mana kita nak tahu kita punya niche tu memang tengah hot ok ni kalau korang nak tahu niche korang tu hot ke tak korang kena ikut step ni bukan step lah ni cuma nak bagi tahu je ok gunakan google trend ni salah satu cara macam mana korang nak kaji korang punya niche tu memang tengah hot ke tak hot ok sebagai contoh kita search produk apa contohlah niche panduan 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 checkbot pandawan pula panduan panduan checkbot ok lepas tu kita pilih di Malaysia kalau tulis checkbot je mungkin ada lah worldwide ataupun kat Malaysia pun mungkin ada je kat pakai checkbot tu Malaysia ok kita tengok dekat web search memang tak ada lepas tu youtube search lagi lah rasanya tak ada sebab tu salah satunya bila kita buat pasal checkbot ni mungkin susah sikit lah dekat Malaysia belum lagi orang tahu ada orang tahu tapi tak ramai ok ok contoh kalau kita cari lagi ni siapa eh contoh lah mainan ok main main ok toys ok dekat Malaysia eh nampak anda boleh tengok berapa banyak dia punya interest over time dia ok kalau 100 ni paling tinggi lah maksudnya memang tengah trend lah macam tu kalau sekarang ni mungkin bawah 50 ni tengah down sikit tapi sebelum ni dia punya trend dia semua atas 50 ni memang baik lah kalau anda punya niche ni mainan kanak-kanak kan ok macam sekarang tengah trend apa mainan day blade kan ni kalau anda pandai ok anda buat video pasal mainan ke buat review pasal mainan ke ok mungkin bay blade lah sekarang kat Malaysia ni tengah naik rising yang tengah top kita tengok sekejap mainan mainan masak-masak ke alamak ni korang boleh kaji sendirilah tapi yang tengah ni rising bay blade artroman pistol ok lepas tu apa lagi anda nak cari mungkin anda nak cari mungkin anda niche tudung ok ok tubung ni memang aa niche yang paling tinggi lah carian dia nak kita nak apa nak ranking tu pun susah kalau rank memang bagus lah kalau nak rank tu mungkin ambil masa yang lama tu saya tak pasti tu atas kagian anda sendirilah macam mana anda pilih keyword ataupun anda punya content tu sama ada betul-betul berkualiti dan boleh aa apa boost anda punya ranking ok anda tengok aa ni apa benda ni tudung tiktok pula aa ni kalau niche tudung lah kalau kata tudung bawal anda jual tudung bawal tengok niche ni ok tengah popular ke tak ok ni overtime dia dekat google aa macam ni lah keadaan dia dia pernah naik dulu ok macam saya buat panduan chatbot ni walaupun dia aa nak kata aa memang bukan trending tapi setakat ni adalah carian sebab aa aa ok saya tengok eh video analitik dia ok carian dia ada juga youtube search ok dalam 33% tapi taklah ramai aa baru 80 view ok lepas tu boleh tengok aa reach over aa reach viewer dia ok aa anda boleh tengok dekat sini traffic dia dari mana ok aa bila orang search chatbot marketing mungkin ada nampak lah saya punya ni aa lepas tu ok banyak dari suggested video juga lepas tu dari playlist nampak lah ni powernya playlist ok external ni dari saya punya website saya rasa ni sebab saya ada aa bagi aa eh bukan website daripada facebook rasanya aa dari facebook lepas tu google search pun ada juga sebab panduan chatbot ni kalau tak siap saya lah panduan chatbot ni memang rang lah dulu saya dah tak check dah sekarang aa memang rang lah aa nombor 1 lagi video ok sebenarnya kalau anda nak tahu sama ada anda punya view tu boleh dapat banyak ke tak anda boleh check dulu lah aa anda punya niche tu sama ada memang tengah hot sekarang ataupun memang tengah trend ok kalau nak mudah anda follow lah trend tapi aa idea content tu anda kena fikirlah sendiri ok saya cuma tunjuk jalan tu macam mana anda nak cuba ranking ok ikut anda punya aa keyword ikut anda punya teknik tapi apa yang saya tunjukkan ni cuma aa cara mudah untuk kita aa cuba ranking ok aa tu sebelah sebab saya tengok aa banyak video video orang Malaysia ni saya tengok bukan nak cakap apa eh tapi kalau boleh buat optimize ok sayang ok kalau anda boleh optimize tu benda yang bagus lah untuk anda punya channel sendiri ok yang keduanya bila anda check aa dekat google trend anda check niche anda ataupun video yang anda buat tu aa adalah aa niche yang hot ataupun memang ramai yang cari ok tapi masalahnya bila anda aa berjaya ranking tapi view masih rendah ok cara yang kedua ni aa ni yang mesti anda tengok dan mesti aa aa korang semua aa aa kenal pasti kenapa video anda aa aa dah rank tapi view kurang anda pergi ke video anda lepas tu anda pergi ke bahagian analitik ok aa ini bahagian aa analitik video anda jadi anda boleh tengok dekat sini nanti aa aa contohnya ok aa aa anda boleh tengok juga sini real time activity ok contoh kalau anda tengok aa dalam tempoh 2 hari lah ataupun aa satu jam ok dia tengok sini aa dia akan update berapa orang yang pernah tengok aa video anda aa lepas tu dari mana aa dia punya traffic dia sama ada daripada page anda sendiri channel page ataupun daripada aa youtube aa features ataupun suggested video ataupun dan lain-lain lepas tu anda boleh tengok dekat sini audience retention audience retention ni maksudnya average lah berapa banyak orang tengok lepas tu dia tengok tu mungkin sampai berapa minit aa contohnya macam ni average yang saya dapat lebih kurang 3 minit lah untuk video ni aa walaupun video ni panjang tapi average yang saya dapat dalam 3.37 maksudnya tak tak ramai yang tengok sampai habislah aa macam tu aa ni normal lah kalau anda punya page besar pun ataupun channel besar anda tengok ni memang aa normal lah aa dia kadang-kadang contoh kadang ada naik sikit aa naik sikit macam tu aa aa lepas tu aa yang biasa saya tengok untuk lihat CTR ok bila anda tengok aa view anda kurang ataupun aa sendu ok padahal anda ada ranking niche anda memang hot bila anda tengok view kurang ok anda boleh tengok dekat reach viewer ok anda klik reach viewer ni lepas tu anda lihat dekat sini ok di bagian impression and how they lead to watch time ok maksudnya macam ni contoh impression untuk video baru ni ok sekarang ni baru 254 impression ok lepas tu daripada impression ni orang baru aa nampak je lah bukan orang aa dia belum klik ataupun belum tengok video anda lagi dia baru nampak thumbnail lepas tu bila dia dah nampak dia akan klik ok dekat sinilah dia akan panggil aa kita panggil dia sebagai CTR bila dia tengok tajuk anda menarik dan thumbnail anda menarik dia akan klik jadi nilai ni adalah aa secara aa dalam peratus lah aa 16% 0.5 ni aa CTR ni agak baik jugalah biasanya above aa atas 10% tu dah kira bagus lah aa kalau bawah 10 5 hingga 9 tu average aa sederhanalah aa yang paling low bawah 5 lah aa tu tu yang biasa yang saya tengok lah ok kalau kata anda lihat anda punya CTR ni low ok low sangat lah aa kalau kata anda mungkin dapat 20 30 aa tu mungkin baik aa lepas tu anda boleh tengok aa view aa from impression daripada impression dia aa ni lah yang anda dapat ok jadi dekat sini average view duration aa untuk video ni adalah 2 minit aa lepas tu ni watch time dia aa dekat sini juga ada aa traffic source ok contohnya dekat sini paling banyak adalah daripada external ok external yang paling banyak ni adalah daripada mana ok daripada facebook ok sebab video ni saya share dekat grup facebook aa lepas tu ni paling tinggi lah external 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 eh ok lepas tu aa dekat youtube pun ada juga sampai sikit lah ok aa suggested video pun masih sikit lagi ok youtube search pun masih sikit lagi ok youtube search pun masih sikit lagi lepas tu dekat bawah ni anda boleh tengok jugalah traffic source aa suggested video daripada mana ok video lain kalau anda tengok eh ok ni contoh aa video saya yang agak aa aa CT ada 5 ok kalau saya ada 5 macam ni saya aa apa yang saya buat buat saya akan cuba tukar thumbnail lah nanti ok aa ni thumbnail ni tak bagus aa maksudnya macam tu lepas tu mungkin saya mungkin boleh aa ubah tajuk dia ok aa lepas tu dekat sini juga anda boleh tengok interest view aa ni boleh anda tengok lah aa ni anda boleh semak sendiri nanti ok aa ni overview lah kalau aa anda nak tengok berapa banyak traffic anda dalam masa 2 hari ataupun 1 jam aa aa contoh ni 2 hari lepas baru 2 aa 2 orang ni yang tengok aa aa nampak sangat dalam video ni tak bagus tak popular lah tak berapa popular ok 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 yang agak baik ni lah aa panduan cari guna my whatsapp pro whatsapp blaster ok aa ni yang agak baik dan ada yang aa ranking ok kalau kita tengok dekat analitik dia ok dalam masa 2 hari lepas ada 18 orang lah yang tengok daripada search pun banyak juga ok average ni lebih kurang 3 lah 3 minit ni kira ok audience retention 3 minit aa kalau below tu aa kurang kurang bagus lah sebab tu mungkin aa youtube aa ada banyak suggest mungkin aa lepas tu kalau kita tengok ni aa ni bawah aa bawah 3 minit 1 minit 24 aa dia audience retention ok aa ni bawah 3 ni aa agak kurang yang bagus lah ok aa jadi kalau anda tengok anda punya view ataupun aa aa apa anda punya aa video tu dah ranking tapi view aa masih rendah dan aa anda punya niche tu adalah niche hot aa mungkin adalah ada salah satu punca dia ok biasanya kalau masalah macam tu anda kena semak CTR anda berapa banyak ok kalau teruk anda mungkin kena ubah thumbnail dan mungkin ubah sikit tajuk lah ok 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 baik aa video ni setakat ni sampai sini saja dulu dan aa kita akan bertemu lagi Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax